Intro Berjuang sejak lahir, seorang bayi penderita benjolan besar di kepala akhirnya dibawa ke rumah sakit umum daerah, Arifin Ahmad Ria Seorang bayi berusia 4 bulan bernama Zarifa Dewi Wati anak kedua dari Desri Ratnasari yang menderita benjolan besar di kepalanya akhirnya dapat merasakan perawatan medis Setelah Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau berkunjung ke rumah kontrakan sederhana orang tuanya di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Pekalga Karena orang tuanya yang hidup dalam kondisi kekurangan Balita Zarifa tidak bisa merasakan layanan kesehatan yang memadai Kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Safaruddin Poti bersama Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau, Robi Huta Galung ke rumah bayi malang yang menderita benjolan besar di kepala itu karena adanya laporan masyarakat yang diteruskan ke anggota Dewan Terima kasih Pak, kami dari pihak kelurahan nanti karena pasien ini tidak memiliki kakak karena sebelumnya kakak luar daerah nanti kami bantu administrasi kakaknya sampai dengan selesai karena beliau susah masih mengontrak dan kami dari pihak kelurahan juga baru tahu semalam dan kami bersama dengan Pak anggota Dewan dan tim awalnya semalam kita dapat informasi dari warga bahwasanya ada anak bayi perempuan nomor 4 budan lebih itu ada tumor di kepala gitu jadi selepas dapat informasi itu kita langsung mengunjungin ke rumah PB tersebut dan berkoordinasi dengan RT RW, Lurah, Pak Camat, Kapolsek juga dan melanjutkan ke pimpinan Dewan di Provinsi Setelah melihat dan berbicara langsung dengan orang tua Balita Zarifah Wakil Ketua DPRD Syafah Rudin Poti memutuskan untuk membawa Balita Zarifah ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad agar mendapat pelayanan medis yang memadai Oh ya kita sedih sekali lah melihatnya kondisi seperti ini rupanya anak ini waktu melahirkan sudah ada tanda-tanda bawaan lahir tapi karena ketidakmampuan biaya tidak mampuan biaya disampaikan oleh rumah sakitnya waktu dia melahirkan ini ada bawaan dari lahir bisa berkembang tapi itu karena belum ada BPJS maka biaya disampaikan buat saja 2 juta per hari makanya mereka itu keluar sampai hari ini koordinasi dengan dinas rumah sakit ataupun poskesmasi yang ada di kota Pekanbaru hanya sekadar itu saja tidak ada dieksekusi jadi hari ini kita coba bawa ke Rumah Sakit Umum nanti kita cek kita persiapkan nanti kalau memang ini kita harus urus BPJS nya ya itu kan kalau sudah sampai disini tentu kita serahkan kepada pihak rumah sakit mengambil langkah-langkah yang yang cepat yang kira-kira efektif untuk si balita tadi bernama si Sabira ini warga tak mampu tentunya ya yang akibat keterbatasan dana sehingga mereka tidak membawa anaknya selama ini ke dokter dimana kondisinya kan sejak mulai lahir kita diberitahu oleh warga diberitahu oleh Pak Ricardo ini ada Pak Lurah nih Lurah Gerwisata makanya saya dan Pak Sapirin Poti berinisiatif ke rumah apa si ya ke rumah keluarga ini dan kita bawa ke sini berdasarkan keterangan tim medis RSUD Arifin Ahmad Balita Zarifa akan diobservasi dan pemeriksaan awal untuk menentukan tindakan medis selanjutnya tim liputan TVRI melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati